NII Krisis Center menduga ada oknum pemerintah yang menjadi pelindung atau membekingi pesantren Al-Zaitun yang berada di Intramayu, Jawa Barat ini. Oknum tersebut diduga yang membuat tak pernah ada penanganan atas kontroversi yang dilakukan oleh ponpes pimpinan Panjigu Milang tersebut. Dikutip dari kompas.com, dugaan ini disampaikan oleh pendiri Negara Islam Indonesia Krisis Center Ken Setiawan pada Rabu 21 Juni. Adanya oknum tersebut diakui Ken membuat penanganan terhadap ponpes tersebut sangatlah lambat. Meski begitu Ken enggan membeberkan siapa sosok oknum ini, Ken juga menuturkan dugaannya didasari banyaknya pejabat yang pernah bertandang ke ponpes Al-Zaitun, termasuk mantan Menkopol Hukam Wiranto pada 2004 silam. Sejauh ini Wiranto sendiri masih bungkam dan belum memberikan tanggapan atas kedatangannya ke ponpes pimpinan Panjigu Milang tersebut. Ia juga meyakini Al-Zaitun adalah buatan gerakan radikal NII dari kurikulum tersembunyi yang pernah mereka ajarkan pada dirinya. Keyakinannya ditambah dengan Panjigu Milang yang disebut memiliki kekerabatan dengan Ahmad Muzadeh, terbina nakal sus penodaan agama yang juga pimpinan gerakan Fajar Nusantara. Keduanya diduga terlibat dalam gerakan makar pendiri NII. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!